Papa itu hanya ingin kamu dapet suami yang terbaik, Sin. Terus menurut Papa Brian orangnya? Ya iyalah, masa satman kamu? Terus Papa ngapain kesini? Pengen ketemu kamu. Kamu kan janji sama Papa, mau dateng ke rumah nemuin Papa. Sampai sekarang gak dateng-dateng. Ya kan Papa tau aku sibuk. Lagian Papa ngapain sih ngakunya sakit? Sin, yang dateng ke klinik kamu itu pasti orang sakit. Jadi Papa ya pura-pura sakit. Biar lebih dramatis Papa minta tolong Brian gitu dianterin kesini. Itu kau tau nak. Terus kalau misalkan nanti Papa sakit beneran gimana? Papa itu setiap hari berdoa biar Papa sakit. Kan Papa punya anak dokter. Jadi ada yang rawat. Lagi pula setiap hari jadi bisa liat kamu. Kamu itu tetap anak Papa yang paling lucu loh. Mbak ini gimana? Aduh udah 2 jam lebih loh saya nungguin. Kapan diperiksanya? Sabar ya Pak. Dokternya lagi menangani pasien. Jangan saya sampai viralin di medsos nih Mbak. Kalau klinik ini gak profesional deh kalau gini Mbak. Jangan begitu Pak. Emang gak bisa cek ke dalam apa Mbak? Pasiennya udah selesai kali dari tadi. Iya gak sopan Pak. Ah lama nih kalau gini Mbak. Mendingan saya cari klinik kalian aja deh. Nanti malam aku ke rumah Papa ya. Iya Papa tunggu ya. Nah hai. Seri pasien sedikitnya ya. Silahkan Pak. Oh saya. Silahkan duduk Pak. Apakah lohannya Pak? Ah duduk tadi papanya atau suaminya ya? Papa saya ya Pak. Oh. Pasien juga? Bukan sih Pak. Emang Papa sengaja datang ke sini untuk menyesuaikan beberapa masalah keluarga. Oh berarti gak sakit dong dok? Enggak Pak. Kenapa ada yang salah? Eh jelas salah dong dok. Tadi Mbak suster di depan bilangnya ada pasien. Berarti kan sedang meriksa. Tapi ternyata ada masalah keluarga. Oh gitu ya Pak. Maaf ya Pak atas ketidaknyamanannya. Dokter tau gak? Udah 2 jam lebih loh saya nunggu buat masuk ruangan ini. Maaf ya Pak. Sekarang ada yang bisa saya bantu. Dokter ini udah bikin mood saya berantakan. Klinik ini bener-bener gak profesional. Dokter kan tau ini klinik berobat. Bukan klinik konsultasi keluarga. Yang Bapak katakan betul. Tapi kejadian tadi diluar kendali kami Pak. Makin gak jelas aja nih dokter. Masa ini klinik dokter tapi dokter gak bisa mengendalikannya. Ya enggak-enggak aja sih. Apakah Bapak mau melanjutkan kesalahpahaman ini? Atau Bapak mau melanjutkan konsultasi penyakit Bapak? Loh kok dokter jadi yang lebih sewat? Ada juga saya yang sewat dok. Baik. Sekarang Bapak apa keluhannya? Yaudah jadi gini dok. Telinga saya ini kemasukan biji kacang hijau. Kok bisa Pak? Ya bisa lah dok. Maaf Pak sebentar saya cek ya. Wah kalau ini sih Pak harus dioperasi Pak. Waduh dioperasi dok? Iya. Biayanya berapa ya? Sekitar 3-5 jutaan. Aduh mahal banget. Emang gak ada yang lebih murah atau gratis gitu dok? Sebenernya ada Pak. Bapak tinggal sabar aja. Sabar? Bapak tinggal sirami aja telinga Bapak sehari dua kali. Dan nanti kalau sudah jadi toge, Bapak tinggal tarik aja keluar. Baru ini nih nemuin dokter kayak begini nih konsultasinya. Aduh bikin saya ketawa. Kamu maksudnya apa sih Mas? Pakai drama nganterin Papa ke klinik? Drama. Maksud kamu apa sih? Siapa juga yang main drama? Kamulah. Eh, aku gak drama ya. Kemarin itu bener-bener Papa kamu tuh telfon aku. Buat nganterin dia ke klinik. Karena sesak nafasnya kamu. Papa tuh gak punya riwayat sesak nafas. Lah? Berarti kemarin dia bohong dong kalau ngaku-ngaku sesak nafas sama aku. Gak usah acting kamu. Gak cocok. Aku udah bilang ya Mas sama kamu. Aku belum bisa terima kamu masuk ke dalam hidup aku lagi. Kamu jangan GR ya. Siapa juga yang masuk ke kehidupan kamu. Kehidupan aku aja udah sesak. Apalagi ada kamu. Kalau kamu bener-bener mempermasalahkan masalah ini, tanya sama Papa kamu. Aku minta kamu stop komunikasi sama Papa. Apalagi ketemu sama Papa. Oke, baik. Awas ya. Tuh, Tuh. Papa kamu nelfon. Tuh, lihat. Was! Hei, kau kenapa lah ya? Mata kau dipake kena ini kau? Wuh! Wuh! Kenapa? Menurut kalian yang perempuan ini bertiga, ibu dokter itu kenapa ya? Kayaknya sih lagi berantem sama Mba Sebrahin. Kekayaannya itu bukan urusan kita deh. Ya bukan gitu sih. Kalau misalkan ibu dokter psikologisnya terganggu, ya terganggu juga dong kerjaannya. Iya gak sih? Iya bener-bener. Yun, lo masih komunikasi gak tuh sama si Mas Bryan? Gak ada tuh, gue udah gak pernah komunikasi. Nah, 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 sebentar, sebentar. Mungkin ini, ini mungkin ibu dokter masih memendam rasa cintanya kepada Mas Bryan. Iya gak? Menurut kalian, bagaimana supaya ibu dokter kita happy? Kita harus cari ide ini. Kok ada ide? Aha! BAB Bizik Ibu dokter cintAAAAAAAY Yang selalu baik dengan kami. Udah ngapain kalian disini? Ini, ibu, gimana bu? Kalo kita rame-rame bikin tiktok yang neng-neng-neng-neng-neng gituu, biar ibu smile. betul-betul gimana bu? pargo-pargo gitu bu yuk kita ternyata ibu Sintaaaa kita ditongkat ingin-ingin gini bu ibu dokter tersenyum sumberin ga hehehe aduh-aduh ya sudah dulu ya kalian siap-siap buka klinik ya? oh iya saya lupa saya yang buka saya yang duduk di depan bu oke jangan ga tau lagi ya bu ya selanjutnya bu ini pasti ada hubungannya sama kamu kalo engga kenapa dia sampe blok nomor papa aku udah ga tau lagi gimana caranya harus ngejelasin ke papa kalo aku tuh udah ga ada hubungan apapun sama brian pa kalo ga ada hubungannya kenapa dia mesti blok nomor papa ya kalo misalkan dia blok papa apa ruginya sih buat papa? kan ga ada papa itu sangat mengenal sosok prion dia tuh pria yang bijak perubahan sikapnya yang kayak gini membuat papa tuh merasa bersalah sebelumnya hubungan kami baik-baik aja kok berarti kalo gitu dia udah ga baik lagi ke papa oh ternyata sesederhana itu kamu menyelesaikan masalah ya kalo bisa sederhana kenapa harus rumit bener kan pa? oh iya bener banget kayaknya penting banget yun itu the point aja ya hari ini bu dokter praktik cuma 2 jam dan dia langsung pulang itu buat beberapa pasien kecewa untung aja penanganan pasiennya ringan tapi kalo hal ini terus dilakuin bisa-bisa tuh klinik tutup lah urusannya apa yun sama aku ha? kamu laki bukan sih? maksudnya apa nih? ya kalo kamu laki kamu selesain dong dengan bijak bukan malah buat bodo dokter galau kamu kan tau dari awal dia yang memintaku untuk menjauh dari hidupnya itu aku lakuin sampe dia melarang aku berkomunikasi dengan papanya pun aku lakuin dan akhirnya aku blokir nomor papanya itu kan demi kebahagiaan dia dan ketenangan hidupnya dia juga yun dan itu tol namanya namanya perempuan tuh maunya diperjuangin mas Brian kalo saran saya sih mas Brian temuin bu dokter jangan nyerah untuk temuin dia terus dan selalu peduli sama dia wah yun ini bukan masalah nyerah atau gak peduli yun ini lebih kepada aku berusaha menerima kenyataan bahwa dia itu bukan jodoh aku terserah dia mas pokoknya kalo mas Brian menganggap bu dokter ada di hati mas Brian terjuangin hehehe selamat pagi cantik hehehe bolehlah buatkan abang ini kopi yang hangat hehehe enak aja bikin sendiri eh pelit kali kau nanti kuburan hehehehe hehehehe kau kenapa ini? pake masker lah! menular nanti itu! hehehehe ini baru gua minta banget sama yun ini minta! beli! ya gila tiba masker doangnya udah berapa duit? bang udah berapa lama kau batuk? hehehehe udah 3 hari tapi yang parahnya sekarang ini nih hehehehe kau batuk berdak kering terus yang paling parah siang atau malam? ehehehe malem lah yang paling parah tuh malem kok menggonggong gak? ehehehe lu pikir gua anjing menggonggong? gua tuh batuk bukanan menggonggong kalo menggonggong begini awf 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 tuh betul namanya menggonggong orang batuk dia bilang menggonggong maksudnya batukmu itu seperti menggonggong gak? Berhenti atau tidak? ya berhenti lah kayak bajai? eh mogok hehehehe eh yun kau kasih obat lah dia kasihan dia obatnya mana Itu loh yang di tablet yang merah. Udah lah, tunggu dokter aja. Idih, Yuni, Yuni. Tiba mau batuang pake nunggu-nunggu dokter. Dokter sama saya ke CS, tiap hari ketemu. Masa nunggu-nunggu dokter sih? Permisi. Kalian berdua nenghadepin. Kalau saya nggak enak lagi batuk. Ntar apa kata dunia? Kok sepi ya? Iya, Pak. Ini kan masih pagi, Pak. Jadi belum buka, Pak. Kebetulan. Anak saya jadi belum datang? Iya, Pak. Belum datang, Pak. Ya udah, saya tunggu di sini dulu ya. Siap, Pak. Papa? Eh, kamu sih? Ngapain pagi-pagi udah di sini? Ya, pengen ketemu kamu lah. Kalau pagi-pagi datangnya, kan nggak perlu pura-pura sakit, Papa. Papa mau ketemu sama Brian. Aku udah ngira Papa akan ngomong kayak gitu. Ada urusan apa Papa mau ketemu Brian? Papa mau bilang kalau Papa belum bisa bayar hutang sama dia. What? Papa udah hutang sama dia? Kapan pinjamnya? Kalau Papa butuh uang kan bisa ngomong sama aku. Terus Papa buat apa ngutang sama dia? Buat berobat Tante Nisa. Dia sakit, harus dioperasi. Jadi butuh biaya. Papa masih komunikasi sama Tante Nisa. Papa bener-bener keterlaluan ya. Papa udah nyakitin perasaan almarhum Mama. Aku nggak ngebayangin gimana sakit dan hancurnya perasaan Mama kalau misalkan tahu Papa udah ngelakuin ini. Namanya juga orang minta tolong. Ya, Papa tolongin lah. Lagipula kebetulan ada si Brian. Dan lagian, almarhum Mama kamu dan Tante Nisa itu kan sahabatan. Itu bukan persahabatan, Pak. Itu pengkhianatan. Ya ampun, Sin. Itu udah zaman kuliah dulu. Lagian juga udah selesai. Mama kamu nikah sama Papa. Dan si Tante Nisa nikah sama Om Indra. Ya ampun, nggak usah dibahas. Bahkan kamu yang bahas, nak. Yaudah, Papa pinjem duit berapa ke Brian? 70 juta. Banyak banget, Pak. Mau Papa bahas kemana aja tuh pergi duitnya. Nggak usah, nggak usah. Nanti aku transfer ke rekening Papa. Nanti Papa biar langsung bayar ke Brian. Percuma juga kamu transfer ke Papa. Kan Papa nggak bisa transfer ke Brian. Papa nggak tahu juga Brian di mana. Tuhan. Yaudah, Papa minta maaf. Papa janji nggak akan komunikasi lagi sama Tante Nisa. Yaudah, aku mau kerja dulu. Kamu jangan marah ya. Emang bisa, aku marah sama Papa. Oke, kalau gitu Papa pulang dulu. I love you. Hati-hati. Ada apa, Pak Madun? Batuk, Bu Dokter. Saya minta obat batuk sama Yani nggak boleh. Katanya mesti kudu minta resep dulu sama dokter. Resep obatnya. Emang begitu ya? Batuknya terus menerus apa bisa berhenti? Ya kayak bajai mogok. Tukan batuk. Ini resepnya. Ini resepnya. Tukan batuk lagi. Tidak, Bih. Tidak... Tidak. Tidak... Tidak... Tidak. Uså... Tidak... Tidak... kamu duluan aja kamu ngomongin apa sih aku mau minta maaf soal soal papa maaf papa udah lancang minjem disana kamu ya kamu gak usah minta maaf karena buat aku itu bukan sebuah kesalahan aku minta nomor rekening kamu ya cuma itu iya cuma itu maksud aku kalo cuma minta nomor rekening kamu gak usah repot-repot nemuin aku disini rupanya kamu keberatan ketemu sama aku aku gak bilang gitu loh ya maksud aku tuh kalo kamu cuma sekedar nanyain nomor rekening kan kamu bisa WA aku biar waktu kita gak sama-sama terbuang disini maaf ya udah ganggu waktu kamu tulis nama rekening kamu oke nih kok gak ke detect oh berarti ada yang salah tuh aku jadi lupa nanti kalo aku inget lagi aku akan kasih tau kamu oke kamu serius lupa iya bener aku lupa oke kalo memang gak ada lagi yang mesti kita bahas disini mungkin sebaiknya aku pergi aku pamit ya terima kasih ya Brian ada rasa sakit di hati aku setelah kamu berhenti bicara sama aku aku pengen kita tetep komunikasi tapi aku emang gak pantas ngomong begitu ya pasti dia salah paham lagi nih padahal aku udah menahan diriku untuk supaya tidak memeluk dia dasar perempuan emang rumit perasaannya waduh kita duluan ya iya halo waduh hati-hati pulang-pulang ke rumah jangan pada ngayap-ngayap lagi besok kerja udah bye hati-hati gak usah di kunci mas Oden biar sama saya aja loh ibu dokter mau buka klinik lagi kan teman-teman udah pada pulang semua lagian juga ini udah malem enggak saya mau kerongan saya aja apa bu dokter ya aku nangis bu dokter bu dokter eh apa madun iya maaf bu mengganggu eh 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 kok belum pulang sih pak madun lah gimana saya mau pulang kan klinik mesti di kunci bu lagian saya mau traktir ibu nasi goreng ini nasi goreng rasanya nikmat banget bu sudah berdiri sejak jaman kompeni Belanda maur pak madun teman warungnya udah buka dari jaman Belanda kalau warungnya sih belum ada bu cuma nasi gorengnya udah ada dari sebelum jaman Belanda juga emang udah ada bu nasi goreng hmm ngelawak nih pak madun hehehe enggak bu ingat bu ibu harus makan kalau enggak makan nanti ibu masuk angin atit kalau nanti ibu dokter atit nanti yang bukan mendek siapa siapa yang gaji madun bu dokter harus sehat bu dokter mau bikin orang sehat bu dokter juga harus sehat harus makan pak madun bisa aja yaudah yuk kita makan di luar ya pak madun iya aduh ibu nyaman ambil dulu deh pilih dulu nih aduh sayang pada pagi nih iya oke gua kurupetnya tuh mamadun hmm gimana kabar istri simu yaa aman bu hmm mamadun hebat ya bisa menaklukkan perasaan wanita wanita sekaligus dua hati loh bukan cuma satu ibu bisa aja ya bu sebenernya bu ya saya tuh juga pengen ngelepas bu saya juga pengen punya istri satu aja tapi apa boleh buat mereka gak mau dilepas yaudah saya nikmatin aja suka dan dukanya tapi banyakan sih dukanya bu saya yakin pamadun pasti stres ya wah jangan bicara stres lagi bu dari ujung kakinya sampe ujung ubun-ubun ibu stres bu tapi apa boleh buat why not saya terima apa adanya mungkin itu salah satu anugerah hehehe tapi saya liat-liat pamadun happy-happy aja pamadun emang pinter ngelola perasaan perempuan ya ha ibu ibu bisa banget dah jujur bu ya cuma cukup satu kan apa tuh terpaksa hahaha ya gimana lagi ibu ya ibu saya boleh nanya enggak bu tapi ibu gak boleh marah nanya apa apa nikah iya bu saya juga gak tau pamadun gak ada yang mau sama saya idih gak mungkin seorang bu dokter yang cantik gak ada yang mau buktinya gimana itu mas bryan ya saya juga gak tau walau dia terus gue bisa gitu bu saya tuh sama bryan selesai paham pamadun dan gak tau kenapa saya suka tersinggung sama kata-kata dia saya juga bingung kenapa saya sama dia kaya gitu ya pamadun menurut pamadun gimana iya bu 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 Bu dokter galau terus. Pasti gara-gara Brian tuh. Emang gimana sih Yun hubungan bu dokter sama mas Brian? Lo kan deket tuh sama mas Brian. Setau gue sih ya mereka tuh masih saling cinta. Tapi gue gatau ya masalah apa yang bikin mereka tuh sampe sekarang belum clear. Karena ya menurut gue bu dokter itu kalo udah sakit hati susah maafinnya. Kayak dendaman gitu deh orangnya. Menurut kalian gimana? Menurutku sih bukan dendam ya. Tapi lebih kepada menjaga perasaan. Biar gak sakit hati lagi. Maaf maaf saya datang telat. Mau mas Padun telat sampe jam 5 juga gak masalah. Lah kok bisa? Ya orang libur hari ini. Ya hari ini kemik libur. Bu dokter lagi gak enak badan. Aduh bu dokter lagi gak enak badan? Apa jangan-jangan kejadian tadi malem kali ya? Hmm memangnya tadi malem ada apa? Ya tadi malem bu dokter datang kemari. Terus ya saya traktir nasi goreng terus makannya juga bareng sama saya. Hah? Kok bisa? Ya bisa. Mas Madun kalo ngasih keterangan tuh yang jelas jangan senang setengah. Ya jangan ngarang dong Pak Madun. Ya saya sih gak ngarang. Jadi tadi malem itu bu dokter datang kemari. Itu wajahnya sedih. Terus bu dokter cukuk-cuk masuk ke ruangannya. Saya dengerin dia sambil berinti nangis. Saya kira gak tega. Saya bujuk. Ibu mau makan gak? Saya beliin nasi goreng. Itu. Terus ya dia curhat. Curhat apaan mas? Hah? Ya bu dokter curhat apa? Curhat apa ya? Ya pokoknya bu dokter tuh curhatan sama saya. Ngobrol banyak. Ya curhat apa mas Madun? Cepetan cerita. Itu curhatnya apa? Curhatnya saya gak ketau. Mas Madun tuh jangan ngada-ngada. Masa orang curhat sama mas Madun tuh gak tau? Pada saat bu dokter menerangkan curhatannya, aku tertidur seperti aku dinyanyikan. Nina, Bobo. Seperti itu. Sepia. Saya tuh pules tidurnya. Permisi. Bu dokter tolongin saya. Permisi. Ada apa mas? Ih. Duh. Ada apa sih mas? Maaf pak klinik lagi libur hari ini. Libur bagaimana? Itu tulisannya buka. Buka. Mas. Coba pandang mas. Mas tatap bacaan ya mas. Klinik tutup kan mas? Terus saya minta tolong ke siapa? Saya kecelakaan nih. Lihat kaki saya berdarah-darah. Stop rolazim. Darahnya. Mas. Mas. Ya Allah. Mas. 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 Tihati mas. Guys. Guys. Tolong dibantu ya guys. Mas. Tolong dibantu ya guys. Mas. Mas. Mas namanya siapa? Terus alamat rumahnya dimana mas? Oh ya kalau ada nomor teleponnya juga ya mas. Buat apa sih mbak? Buat ngabarin keluarga mas lah. Gak usah mbak. Keluarga saya udah tau nama dan alamat saya. Mereka juga punya nomor telepon saya. Mas jangan bercanda deh. Sayang lagi nahan sakit mbak. Bukan lagi bercanda. Kenapa masnya ini? Kecelakaan bu. Loh. Bu. Kayak bu bukannya lagi gak enak badan ya? Saya gak bisa istirahat. Kalau diem di rumah malah pikiran saya kemana-mana. Itu kayaknya masnya lukanya harus dijahit deh. Bawa keruang rawat ya. Mas Madun bantuin dong. Ya. Ada apa? Bu. 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 Permisi. Oh. Mas, Mas Merayin. Ada apa mas? Ini tolong di kasih titipan ya. Titipan buat bu dokter atau Yumi? Tolong kasihin aja sama bu dokter. Oke? Oh. Baik mas. Ibu dokter Ibu ini ada titipan Dari siapa? Dari mas Brian Terima kasih Terima kasih Om gak terlalu nekat om Sampai ngaku pinjem duit sama saya Kalau Sintal tau Dia bakalan marah besar loh om Jangan sampe dia tau lah Kalau dia sampe tau Berarti kamu yang ngasih tau bray Lagian gak bisa gitu juga dong om Sekarang ini posisinya saya udah pasrah om Saya udah rela dan ikhlas Om tau lah sifat dia Sintal juga belum bisa move on dari kamu kok Mungkin belum ketemu aja om Yang sesuai sama kriterianya dia Brian Om yakin Dia itu masih sayang sama kamu Bahkan dia itu cinta sama kamu Kalau gak dia udah terima lamarannya si Tony Dia itu lebih kaya Dan lebih ganteng dari kamu Tapi apa? Dia tolak Makanya om bilang Dia itu rada-rada gila Belum gila om Masih setengah gila Eh tapi kamu serius kan sama Sinta? Iya saya serius lah om Tapi keadaannya sekarang kan Hatinya Sinta sedang tertutup buat saya om Walaupun kemarin itu sempet Ada secercah harapan sedikit Tapi saya sekarang gak mau terlalu berharap lah Takutnya nanti saya kecewa lagi gitu Brian Brian Kamu jangan putus asa kaya gitu dong Lagian juga Sinta masih sendiri Lain halnya kalau dia udah punya pasangan Dengar deh Om itu berharap Sinta dapet suami Yang mampu memahami sifat dan karakternya Yang gak karawanan dalam mengontrol emosi Tapi Sinta luar biasa loh om Untuk pasien dan karyawannya di kantor Kalau soal pekerjaan Om mah gak pernah ragu Perasaan dia sama pasangannya Itu yang bikin om khawatir Begini Brian Om yakin Dan berharap Sintal itu jodoh kamu Kamu bisa membawa Sintal Menjadi pribadi yang lebih baik lagi Oh bisa aja Ini bukan karena aku nemenin om Insatur doang kan Saya makan nih Itu juga termasuk Tidak apa-apa Saya makan balik Nah kan Sananya up Ithih kaget-kagetin aja ibu Ada apa sih bu Dokternya ada gak? Iya dokternya emang ada Ibu mau periksa ya? Mau main bola Ithih mau main bola Mau ngawak aja ini Nanti kalau ibu lucu Yang pelawak gak laku Ihh dokternya ada apa enggak? Ada-ada yaudah sabar Udah nendang-nendang tuh bu Ntar bu ya Ibu Ibu Tania Iya mas pak dulu Silahkan di ibu Oh silahkan Mari ibu Siang bu Siang sus Mau kontrol ya bu ya? Masa mau masak sih? Hehehe Ibu lucu juga ya ternyata Lucu mbahmu Eh ibu gak boleh galak-galak Nanti nurun loh ke anaknya Iya amit-amit Cepet apa? Iya ibu sebentar ya Saya cek dulu Ibu namanya siapa? Yati Loh bu ini di data tahun lalu ibu ada periksa kehamilan Ini ibu hamil lagi? Wah ibu hebat ya Setahun satu Yes sus Bukannya hebat Padahal waktu itu saya udah nier KB sus Cuman kebobolan aja Emang ibu KB nya pake apa? Pil? Suntik? Atau spiral? Pil? Terus kok bisa hamil? Obat baru menyantai mulut Cana dalam udah nyampe lutut sus Ya ampun ibu ada-ada aja Yaudah ibu silahkan masuk Aku mau ketemu Penting Gak usah gak usah jemput Yaudah Bye Dokter Saya mau konsultasi Sudah berapa bulan bu? Saya udah hamil 6 bulan nih dok Hmm Gimana ada keluhan? Masa saya ngidamnya yang aneh-aneh dok Emang ngidamnya apa bu? Ngincerai dari suami saya dok Pokoknya saya jijik sama suami saya Gimana itu dok? Serem juga ya bu ngidamnya Gimana kalau misalkan ibu gak usah ketemu dulu sama suami ibu? Aduh dokter Kemana-mana saya aja diintilin sama suami saya Dan dia ngomong lagi dok Tambah cinta sama saya Sayang Ngapain kamu disini? Ayo kita pulang Nah itu dokter Saya gak mau ketemu sama dia Yaudah kalau gitu ibu tunggu disini sebentar Biar saya yang ketemu sama suami ibu ya Sayang Oke dokter Ayo pulang kita soping Mas Mas Bisa kalem gak? Jangan teriak-teriak Norak banget sih Istri meh sama ada di dalam lagi berobat Sayang Ayo pulang kita soping Mas Semua juga sayang sama istri gak teriak-teriak begini sayang sayang Masalahnya Pak Satpam kan gak tau masalahnya apa Idih Eh lu dokter Dengan suaminya Ibu Yati Iya Bu Istri saya mana Bu? Saran saya Bapak tidak usah ketemu dulu sama Bu Yati Sampai nanti ngidamnya beres ya Pak Lah Ngidamnya itu udah sebulan lebih Bu gak berubah Pak mohon maaf ya Pak Bukan saya bu ikut campurin nih Yang namanya kalau istri lagi ngidam Ya diturutin Pak Eh Pak Satpam gak tau ngidamnya apa istri saya Emang ngidamnya apa? Istri saya itu pengen cerai Pak Idih Cerai apa siapa? Ya sama saya Hah? Idih Eh dia itu jijik ngeliat muka saya Lah jangan kan istri bapak saya ngerti jijik Ihh Ihh Bu Dokter Ini apa ibu dokter yah? Risik tau Kita pulang sayang Eh kamu ngapain sih di sini Lupa Ayo pulang sayang kita stop in Pokoknya aku mau pengen cerai Bu jijik diliam Bu, 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 bu jangan pari bala teme sini Bu Bu Gak apa, oh pari Pari, 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 pari Pari, pari, pari Tengok, pari, pari Aku yakin kamu pasti masih lupa sama nama rekening kamu Makanya aku buyin cash Ternyata diterima yah Biar aku udah gak punya hutang budi lagi sama kamu Sintal, Sintal Kamu ngapain sih ngelunasin hutang papa kamu sama aku? Ya wajarlah Papa yang punya hutang, anak gak yang bayar? Hutang papamu itu udah lunas Kemarin dia langsung bayar sama aku Jangan bohong kamu Papa kan namanya kau blokir Aku gak bohong Sintal Papamu itu mendatangi orang kantorku Dan saat itulah dia membayar Papa punya uang dari mana ya? Ya tanya sama papa kamu dong Memang siapa yang nanya sama kamu? Aku kan lagi mikir juga Jangan liatin gitu Aku sayang sama kamu Sintal Makasih Buat? Udah pinjemin duit ke papa Kirain makasih buat aku sayang sama kamu Ya itu juga Makasih juga Makanannya yang kemarin Kamu masih inget aja makanan kesukaan aku Maafin aku ya Aku keras kepala Maafin aku juga Karena aku belum bisa nerima kejadian masa lalu itu Tapi kamu tenang aja Aku sekarang udah berdamai kok sama diri aku sendiri Maaf ya Aku punya emosi yang buruk Halo Halo Bu Dokter Ada pasien keserupan Bu di klinik Pak Malbu sama togar kemana Mereka lagi makan siang Bu Oh yaudah Saya sekarang kesana Kamu kalo mau main kesini Turun Jangan kelantungan Nanti kalo jatuh kesin orang dibawah Kalian gak liat kan? Kalian gak liat? Kalian lemah Kalian lemah Lemah Kenapain lu kesini? Kalo mau main kesini aja Main kesini Aduh! 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 Bu diotor mana? Muruk diotor mana? Lagi di jalaniejp conscient Bu diotor Aduh! 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 Mana me diotor? Aduh! 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 Pandur sama togar mana belum sampai? Halo New Bu Malibu Udah di-tofl Bahneneirin Aduh! Aduh.. Oh Tuhan.. Bapak keluhannya apa pak? Kesurupan aneh bu.. Tadi minta obat sakit kepala.. Terus minta nasi padang.. Terus abis itu minta minum.. Setelah itu kesurupan bakaruan gini.. Ya ampun bukanya langsung gua batin dengan saya.. Mana moceh-moceh? Aduh.. 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 Mas Brian.. Kamu ngapain disini? Aduh.. Aduh.. Aku punya perasaan gaenak disini.. Makanya aku nyusulin kamu.. Aduh.. Ini sekalian aku bawa makan siang.. Aduh.. 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 Kayaknya kita harus panggil orang pinter deh bu.. Udah 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 gausah.. Gausah panggil orang pinter.. Di kamar mandi ada gayung kan? Aduh.. Aduh.. Jangan.. Jangan.. Tolong jangan jangan.. Jangan.. Aduh.. Aduh.. Jangan.. Jangan.. Aduh.. Aduh.. Jijij! Jorok luah! Bih! Aduh.. Bener-bener semutu entah, siar aja Kalian kenapa? Masih takut sama orang keserupan tadi Terus kenapa muka kalian gitu? Kami lapar, bu Kita makan siang dulu ya, bu Ya udah, silahkan Lebih si bu Kalau gitu, aku juga Sekalian, pahit ya Kamu gak mau makan siang beraku Hmm.. Boleh sih kalo diizinin Mau banget pastinya Hehehe, ayo dong Tolan-pelan dong, tutup itunya Eh bak, ini Klinik Sepi Kali, mana kali Di teman-teman kita semua ini? Iya ditumbin, pada kemana ini orang? Hehehe Ini tadi tukar sotonya Ih, lu denger kak Ih, ada suara lagi makan lagi raga rame Nah, pasti pada di dalam sana Betul itu! Ini dia tau banget gitu kan Togar, pemadun, ada apa? Nggak ada apa-apa, kirain disini pada kumpul disini Semua pada makan di siang disini Yaitu cuma ada Bu dokter sama Pak Hehehe Anak-anak lagi pada makan siang Soalnya tadi ada insiden kecil Jadi mereka pada telat makan siangnya Oh gitu Pada telat makan Bang Togar sama Pak Madun udah makan siang belum? Aduh, kalo dibilang udah makan ya belum Dibilang belum ya, tapi iya Belum, belum, belum Nah, kebetulan nih Ini kita ada makanan siang yang belum kita buka Mungkin Pak Madun sama Abang Togar bisa makan Oh iya, itu dia makannya Terimakasih Bapak dan Bu Dokter Aduh Dasar emang Mental gembel gini nih Jangan ngomong, nggak enak namanya Aduh, Bu Dokter mau maaf, ini mengganggu jadinya Yaudah, nanti kalo kalian sudah selesai makan Sama anak-anak udah pada dateng Klinik buka lagi ya Iya, iya, iya Makasih ya, Bapak iya Makasih Bu Dokter Maaf mengganggu ya Jadi begini nih, Bung Togar ya Kalo bedanya cowok sama cewek Kalo lagi kangenan, beda banget Kalo cowok nelfon halo, video call Ya, ngajakin ketemuan, mesra Ya kan, beda dengan cewek Kalo cewek penuh dengan sensitif, ya marah-marah Wah kamu di mana, kamu di mana, kamu boleh ngapain Hahahaha Aku konik sekarang ya, soalnya masih ada gitu Yaudah, nanti malam kita ketemu Papa ya Oke, nanti aku usahain ya Bisa atau nggaknya, ntar aku kabarin Oke? Lati ya Yuk Bisa aja kalo ini Lah bisa lah Ehehehe Ehm, makasih banyak ini, Pak Sama-sama Dan kapok-kapok, Pak Kalo bisa, tiap hari ya Oh, tiap hari Tiap jam, Pak Insya Allah kalo ada makanan lagi nanti saya bawain Idih Kalo gitu, siap omit dulu ya Iya Siap, Pak Idih Iya, Pak Loh, Om Ngapain Om disini? Berenang Ya mau ketemu anak saya lah Terus, kamu ngapain disini? Oh, saya sih udah berdamai sama anak Om Serius? Eh, kasih tau Apa yang bikin dia jadi baik lagi sama kamu? Hmm, kalo itu saya sih gak tau persis ya Om ya Tapi ini ada cerita bagus nih Jadi dia balikin duit 70 juta itu Cash lho Om Hah? Serius kamu? Terus uangnya mana? Ya, saya gak Gak jadi ambil tuh uangnya Karena sih udah bilang sama dia kalo Om udah lunasin hutangnya Aduh, Brian Bodoh kali Harusnya kamu ambil Lalu oper ke Om Masalahnya Om kan gak ada amanat begitu dari awal Ya inisiatif dong, Brian Kan uang 70 juta lumayan buat traktir cewek Om Ya ampun Om, itu mah Om jahat banget Hei, Brian dengerin ya Itu hal yang wajar Apa yang sudah dikasih anak orang tua Itu gak sebanding dengan apa yang sudah orang tua kasih ke anak Biaya sekolah dokternya si Sintal itu 1 miliar lebih Ini cuma 70 juta Gak sebanding lah Ya gak gitu juga kali Om konsep hidupnya Ya sudah Sekarang Om mau ketemu Sintal Ingat Kamu jangan kecewakan dia Siap, laksanakan Pokoknya kalo kamu bikin dia menangis Om gak akan belain kamu dan jaga nama bayi kamu lagi Om tenang aja, kalo gitu aku pamit dulu ya Oke Oke Misi Om Silahkan masuk Om Kebetulan ibu dokternya ada di dalem Terimakasih Kok masih tutup? Jam berapa buka lagi? Ya kira-kira 15 menit lagi Om Karena teman-teman makan siangnya baru selesai Om Oke, baik Ya Om Idih gak pernah ngasih wang tip Telat-telat aja Ngasih wang tip kayak ini buat makan Sik bos Halo nak Apa? Ngapain kesini? Entah lagi, klinik buka loh pak Ih masih ada waktu sekitar 15 menitan Lagipula yang lain juga masih belum balik makan siang nak Kata pasapam ya? Iya dong, masa kata pak lurah Tapi kan tetep aja pak, aku mesti siap-siap Bagian kan nanti malem aku mau ke rumah papa Banyak hal yang mau aku obrolin Boleh Tapi papa masih diantui rasa bersalah nih Karena utang papa sama Brian Papa mau coba hubungin dia Tapi nomor papa masih di blok Ya udah aku telepon Brian Halo mas, kamu buka dong itu blokirannya papa Papa mah telepon tuh Makasih ya, bye Hei, sekarang kamu udah baikan ya sama Brian ya? Ya gak baikan sih pak Aku cuma lagi belajar buat berdamai sama diri sendiri aja Pak, aku mau nanya Papa dapet duit dari mana buat bayar utang ke Brian? Papa mau jawab nih Tapi janji ya, kamu jangan tersinggung atau marah Ya ngapain sih tersinggung? Uangnya itu dari Tante Nisa Dia jual rumah Nah sebagian dari hasil penjualan rumah itu yang 70 juta dikasih ke papa Tante Nisa merasa gak enak Dia bilang, papa baik banget Papa gak bohong kan? Enggak Buat apa papa bohong sama kamu nak? Kan papa dulu bilang gak akan komunikasi lagi sama Tante Nisa Tapi buktinya papa komunikasi lagi sama Tante Nisa Malah sampe minjemin duit Ya ampun Yang berlalu biarlah berlalu nak Gak usah dimotipit lagi Lagipula Tante Nisa tuh udah menikah sama Om Indra Papa udah nikah sama mama kamu Tapi kan sekarang Tante Nisa udah cerai sama Om Indra Terus papa sekarang jomblo Terus kalian komunikasi lagi Ingat ya pah Aku gak akan pernah setuju Papa PDKT lagi sama Tante Nisa Atau sampe menikah Siapa tuh pah? Tante Nisa Om Mama pergi meninggalkan kita Om Mama meninggal Bisa kesini gak Om? Eh Sin? Sin? Aduh Sin? Aduh Sin? Bu Dokter Aduh saya sendiri lagi takut dipitah nih Bu Dokter Ini gimana ceritanya? Kok Bu Dokter bisa pingsan? Nah mana saya tau Mungkin dia berantem sama papanya kali Papanya naruh kemari Terus tiba-tiba papanya gak nungguin langsung kabur Lekasnya jadi bingung Bu Dokter Eh Sadar tuh Tepat dulu Pak Iya ini lebih ganti Penang-penang Bapak saya udah pergi ya Pertama ya Bu Hari ini klien ditutup dulu ya Saya harus ngelayat Sahabat almar rumah mama saya meninggal Hah? Inlalillahi wa inlalillahi rujikun Permisi Apa sih mas? Berobat Berobat baca dong nih Klinik udah tutup Ya saya udah jalan jauh klinik ini pak Ya tapi gimana dong? Ini klinik udah tutup Mendingan mas cari klinik lain aja deh Ya masa tega sama saya sih pak? Saya bisa mati nih pak Lah Mau mati mau engga kan bukan usaha saya mas Ya ampun pak Saya harus nyari kemana lagi pak Ya cari emang Eh mas mas Jangan pingsan disini dong mas Aduh Ya masa tega pak Lihat saya kayak gini pak Le tega gimana? Yah 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 dia muntah disini Yah 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 Halo lo kayak bocah Ya minta tolong dokter di dalem dong pak Ini gimana ya? Ini klinik udah tutup Ada yang muntah disini Saya kan bukan dokter Kalau saya dokter saya yang nolongin mas Yaudah mas Tolong antri saya klinik lain deh Kalau gitu ya Ih diru malah diru diru saya Lagi saya kan satam Udah menyencah sendiri aja Ya dokter Bapaknya kenapa? Tolong saya dok Saya muntah muntah terus dok Kalau saya pusing Menurut saya sakit pak Oh gitu Ya udah pak Masuk aja ke ruangan saya Gak apa-apa saya cek bapak ini dulu Baru saya pergi Idih baik banget tubuh dokter Tuh Malaikat itu ya tunggu Gak tubuh dokter Beli jangan sombong Sepertinya bapak mabuk perjalanan gak? Iya betul bu Saya tuh gak keluar perjalanan yang jauh bu Apalagi kalau kerasnya langsung pusing pakasnya bu Bahanya pasti pengen muntah ya Emangnya bapak mau kemana? Saya mau ke Merak bu Jangan naik bus Nah busnya belum jalan Saya ke baru pambuk duluan Makanya saya cari klinik disini Hmm Saran saya sih pak ya Kalau bapak mau pergi perjalanan jauh Bapak perutnya jangan kosong Sama minum anti obat mabuk perjalanan Di murung-murung banyak kok udah jual pak Oh gitu ya Makasih bu sarannya ya Yaudah kalau gitu Saya kasih obat anti mual ya Yuk ikut saya Hei bang Hei Lu kemana lu? Waktunya aku pulang bang Hei Eh lu jangan pulang dulu Bu dokter masih ada Masih ada pasien Yang lain kan udah pulang waktunya Masa aku disini Ya tapi bu dokter masih ada pasien dadakan Dadakan tahu bulat Lima ratusan Diam lo gue compassion lo Dadakan-dadakan tahu bulat Jangan macam-macam ya kau bang ya Kalau bener kau yang salah ya Kau aku cincang Eh gua gak bohong Ada pasien dadakan Kalau lu yang salah Lu yang gua cincang Oke Lu pikir gua takut Oke Oke Perjanjian Ingat janji adalah hutang Salaman Dir Dir Masuk Gua masuk Bang Togar Madun ngapain? Ini Togar gak percaya Kalau ibu dokter masih ada pasien Tuh liat nih tuh Pasang mata biar terang Yaudah Sebentar lagi saya pergi Klinik tutup aja ya Mamadun langsung pulang aja Gapapa Saya gak disuruh pulang Lu gak usah pulang Lu turut di WC aja Ngapain lu pulang Lu juga gak dianggap sama orang rumah Enggak Bang Togar pulang aja gak apa-apa Makasih ya bu ya Baik hati Yaudah saya mau ambil obat dulu buat bapak ini Iya bu Ini pak obatnya Diminum ya Ya tapi Saya gak bawa uang bu Ini banget Gapapa-apa ambil aja Semoga cepat sembuh ya Oh iya Makasih bu ya Bro Togar Ingat tadi perjanjian apa? Soal cincang menyingca Iyalah bang Ku minta maaf Idih Minta maaf Kalau semua permasalahan Lewat dengan maaf Maka takkan terjadi kebohongan Kejahatan di dunia ini Bahkan Tuhan ku tidak akan menciptakan neraka kalau seperti itu Hei Itu kan masalah sepele Kau besar-besar kan? Sepele buat lo Buat lo Buat lo gede Eh jadi kau mau apa? Emang kau berani menciang saya? Emang takut? Hah? Siapa takut menyingcang itu? Ya kau? Bang Togar Pak Madun Ada apa sih ini? Eh ini bu dokter Perjanjian saya sama dia Apabila ada pasien Saya menyingcang dia Apabila tidak ada pasien Dia menyingcang saya Begitu Ya sudah aku minta maaf Sekarang kau mau apa? Idih mau minta apa? Ya jelas dong Ganti rugi konfensasi Ingat You harus bayarin besok I makan siang Oke? Oke deal Deal ya Saksi ya bu Ya bu ya Oke Siap Bu Maaf saya mau tanya nih Ini kan obat anti mabuk ya Kalau buat ngobatin kita yang mabuk minuman keras bisa kan ya? Gak bisa dong pak Itu kan obat untuk orang-orang mabuk perjalanan Bukan untuk obat orang-orang mabuk minuman keras Nah tapi kan sama-sama mabuk bu Mabuk minuman keras kan juga bikin muntah-muntah Pusing malah sampai ada yang masuk got Hei gak gitu juga kali konsepnya Kau ambil golok Buat apa? Cincang dia Tolong ada pembunuhan Ya pak Ini aku mau on the way kesana Gak usah kesini Almarhum dibawa ke kampungnya di Jogja Terus papa ikut? Gak lah gak perlu Hmm kalau mau ikut juga gak apa-apa sih pak Gak penting Yang penting malam ini kita makan bersama aja Hmm yaudah Pak Kebetulan malam ini klinik tutup Papa kesini aja ya Nanti sekalian makan malam Aku mau ngidip di rumah papa Oke Papa kesana kalau kayak gitu Yaudah Bye pa Tuh Bu doktor ada pasien lagi? Enggak Saya gak jadi pergi Lu kenapa? Ya soalnya jenajah sudah dibawa ke Jogja Oh berarti kita ngeri ke sini aja lah ya Gak usah lah gak apa-apa kalian pulang aja Nanti klinik biar saya yang kunci Beneran bu? Gak apa-apa soalnya nanti papa saya mau kesini juga Oh makasih ke itu ya Oh ya sudah ibu Ya ibu ya Mari ibu Yuk kita balik pergi ibu ya Iya Yuk Halo pak Saya mau pesen martabak manis satu Martabak telur satu Pakai telur bebek ya pak Telurnya tiga Alamatnya klinik Sinta Oke makasih ya pak Halo Halo Loh kok gak ada orang ya? Ada kemana nih? Kok gak ada ya? Siapa yang gak ada? Eh sayang Sayang Panggil apa barusan? Salah ya Gak boleh ya? Siapa yang bilang gak boleh? Kirain Kamu kesini disuruh papa atau inisiatif sendiri? Tadi papa ngabarin bahwa nanti malam tuh ada dinner Dan aku diajak ikut sama papa Hmm gitu Terus? Terus ya aku tanyain sama papa kamu dimana Ternyata kamu di klinik Yaudah aku kesini Hmm gitu ceritanya Oh Ya Sambil nunggu nanti malem kita pesen martabak kali ya Hmm Kamu Masih suka martabak kan? Ya aku masih suka martabak sih dari dulu sampai sekarang Tapi bukan berarti aku suka masa lalunya ya Yaudah kalau gitu Jangan bahas masa lalu dulu deh Kalau bikin mood kamu berantakan Nah itu tau Hmm Kalau gitu gak usah pesen martabak ya Kalau Akhirnya kamu mengenang masa lalu Nah itu tau 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 apa nih? Papa ngagetin aja Tau nih si Brian lagi so tau tentang papa ngeliat siapa Jadi kamu udah cerita tentang Tante Nisha ke Brian? Ya enggak lah mas Aku cerita Apalagi orangnya udah meninggal Mas Ada yang mau aku obrolin sama papa Kamu tugur ya Ah oke Si om Aku mau ngomong pak Papa Maafin aku soal Tante Nisha ya Papa boleh kok cari istri lagi Tapi ada syaratnya Kasih sayang papa jangan berkurang buat aku Sekarang Papa mau kau toilet dulu Panjang pipis Dari tadi Ngal danan kencing Ya Bentar ya Ya halo pak Oh udah sampe Yaudah saya kedepan ya Mas kamu kedalem aja Ya Aku mau pipis dulu bentar Gantian sama si om Kamu mau kemana? Ke Hongkong Ke Hongkong ke depan lah Ke Hongkong ke depan lah Ke Hongkong ke depan lah Eh Brian Ingat ya Makan malam nanti Jangan sampe enak saya yang bayarin Dan inget Kamu masih punya utang 70 juta sama om Loh Loh om Bukannya 70 juta itu udah clear 70 juta kamu bilang clear dari mana? Om 70 juta itu kan cuma cerita fiktif dari om doang Dan aku juga gak nyangka Bakalan bayarin utang om dari cerita fiktif itu Cerita fiktif apa ya? Sayang Eee Kamu Kamu boleh martabak ya Kok gak ada yang jawab pertanyaan aku? Cerita fiktif apa? Jadi gini Gini apa? Jadi gini loh Sin Papa tuh pengen kamu tetep komunikasi sama Brian Tetep simpati sama Brian Dan kalian tuh berjodoh Aku gak mau berjodoh sama laki-laki yang tukang drama Sayang Jangan panggil aku sayang Si Yang penting happy Yang penting happy